Aku selalu menunggu, aku selalu berharap, bila saatnya tiba kau mempelai ku sayang. Aku selalu menanti, aku selalu merindu, saat-saat yang indah kau datang menjemputku. Tidak ada aku tahu, bila kau akan tiba, namun aku takkan tidur, ku akan berjaga. Berdoa selalu menunggu, oh Yesus. Tidak ada aku tahu, bila kau akan tiba, namun aku takkan tidur, ku akan berjaga. Berdoa selalu menunggu, oh Yesus. Berdoa selalu menunggu, oh Yesus. Hai, apa kabar? Sudah-sudahku, semoga kita semua dalam keadaan sehat Bapak Pia, di dalam naungan kasih Buhan Yesus Kristus yang sejati. Hari-hari ini, kita semua merasakan bosan diam di rumah. Jenuh tidak pergi kemana-mana selama beberapa bulan ini. Kita rindu bertemu dengan saudara, teman, sahabat, ingin berkumpul, ngerumpi, atau makan di tempat favorit kita. Apalagi dengan saudara-saudara seiman, betapa antusiasnya kita mau beribadah bersama lagi. Itulah salah satu keluhan yang keluar dari mulut kita. Ya, orang tua, anak muda, anak kecil, anak lelaki, anak perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat, orang biasa, anak sekolah, pengangguran, para rohaniawan, siapapun mengalami hal sama. Semuanya gara-gara satu penyebabnya, yaitu COVID-19, virus jahat 6 itu. Saudara-saudaraku, kita semua mengharapkan kembali kepada kondisi seperti yang lalu, yang serba enak, bebas, tidak diatur-atur, tidak dikekang, tidak dibatasi. Tetapi kita tidak tahu kapan. Bahkan, bukan tidak mungkin, tidak akan terjadi lagi. Lihatlah hari-hari terakhir ini, bukankah si COVID-19 semakin merajalela dan memakan korban lebih banyak lagi. Nah, daripada kita menggerutu, protes tidak menentu, bukankah lebih baik kita menanti dan menunggu dengan sabar dan sabar lagi. Meskipun pada kenyataannya, kesabaran yang lebih semakin langka. Anggap saja saat ini kita semua sedang dipinggit. Atau istilahnya, saat ini kita tengah di karantina. Karena tengah menanti mempelai pria. Kapan datangnya? Ya, kita tidak tahu kecepatnya. Selama masa penantian itu, tetaplah isi dengan hal-hal produktif dan berguna. Jangan gelisah, bersoleklah seperti mempelai wanita yang tengah merindukan tibanya mempelai pria. Saudara-saudara ku, firman Tuhan melalui Matthew 25 ayat 1 dengan 13, perikob ini mengisahkan tentang lima gadis-gadis yang bijaksana dan lima gadis-gadis yang bodoh. Kita semuanya ingin seperti gadis yang bijaksana. Bagaimana sifat atau sikap gadis-gadis yang bijaksana itu? Mereka waspada, melengkapi diri, mengarahkan hati, berjaga-jaga, tidak terlalap, serta berdoa. Itulah yang dikehendaki sang mempelai pria, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara ku, maukah kita berperan seperti mempelai wanita tersebut? Tentu saja ingin, karena mempelai sang mempelai pria adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Matius 25 ayat 13 ayat terakhir dalam perikob tersebut mengatakan demikian, Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, memampukan, dan memberi penghiburan untuk dapat terus bertahan menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dan yang terakhir, mari kita resapi kembali lagu tadi, Mempelai Ku Sayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku selalu menunggu, Aku selalu berharap, Bila saatnya tiba, Kau mempelai ku sayang, Aku selalu menantik, Aku selalu merilu, Saat-saat yang indah, Kau datang menjemputku, Tiada aku tahu, Bila kau akan tiba, Namun aku takkan tidur, Ku akan berjaga, Berdoa selalu, Menunggu, Oh Yesus, Tidak ada aku tahu, Bila kau akan tiba, Namun aku takkan tidur, Ku akan berjaga, Berdoa selalu, Menunggu-Mu, Oh Yesus, Berdoa selalu, Menunggu-Mu, Oh Yesus, Berdoa selalu, Terima kasih. Terima kasih.